Kalimantan Barat memiliki berjuta potensi sumber daya pesisir dan laut untuk mendukung pengembangan kehidupan masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Dr. Haji Usman Sabta sebagai tokoh nasional asal Kalimantan Barat mendedikasikan diri untuk mendirikan program studi ilmu kelautan di Universitas Oso. Universitas Oso berkomitmen memberikan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan putra terbaik bangsa yang inovatif, adaptif, dan berkeadaban sesuai dengan perkembangan zaman. Program studi serjana ilmu kelautan memperoleh izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Januari 2020, di bawah naungan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kelautan sebagai satu-satunya program studi ilmu kelautan di perguruan tinggi swasta di Kalimantan Barat. Program studi ilmu kelautan Universitas Oso melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan didukung oleh dosen muda yang handal, staff yang profesional, serta fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan metode pembelajaran Student Center Learning, kami mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pembelajaran untuk membangun inovasi mahasiswa dalam menerapkan ilmu sains dan kelautan. Kajian program studi ilmu kelautan difokuskan pada pengembangan potensi sumber daya laut dan juga pesisir. Dalam proses pembelajaran, kami membangun kemampuan mahasiswa untuk berpikir kreatif, kritis, serta kolaboratif agar dapat berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi kelautan tropis dalam kehidupan bermasyarakat. Program studi ilmu kelautan memiliki tiga konsentrasi keilmuan, yaitu biologi laut, oseanografi, dan teknologi kelautan. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen bersama dengan mahasiswa dalam berbagai bentuk, mulai dari eksplorasi, analisis, dan pemodelan potensi pesisir dan laut, pembinaan kepada masyarakat, serta pengaplikasian produk penelitian kepada masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung menarik, membuka wawasan kami dari sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan menerapkan ilmu yang didapat untuk pengembangan potensi pesisir dan laut, khususnya di Kalimantan Barat. Selain itu, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso memiliki jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintahan, pergeruan tinggi, maupun swasta, di tingkat regional, nasional, dan internasional. Program Studi Ilmu Kelautan tidak akan pernah berhenti untuk selalu berinovasi dan mengembangkan sains dan teknologi untuk menghasilkan lulusan Sarjana Ilmu Kelautan yang unggul, inovatif, berkeadaban, serta mampu memberikan sumbang sih nyata bagi masyarakat Indonesia.